Halo guys, balik lagi ini sama aku Ramar, kali ini aku mau review produk dari Vinatural untuk melawak night cream. Buat kalian yang penasaran, seperti apa reviewnya, tonton videonya sampai selesai. Produk ini dikemas dengan pot cream dan box kertas. Boxnya memuat informasi produk secara rinci. Kalian bisa mendapatkan semua informasi tentang produknya di box tersebut. Pot creamnya terbuat dari plastik dengan tutup ulir. Dan varian night cream ini kemasannya berwarna hijau, sedangkan varian night creamnya berwarna kuning. Sekilas produk ini masih mengandung bahan komerogenik rating rendah. Dan di dalamnya mengandung beberapa bahan aktif, seperti gliceriza glabra root extract atau licorice extract. Bahan ini memiliki manfaat sebagai pencarah anti-inflammasi dan juga sebagai fragrance alami. Kemudian ada kurkuma santoriza root extract atau turmeric yang memiliki manfaat sebagai anti-inflammasi, bantu untuk mengurangi cerawat dan luka bekas cerawat, serta bikin kulit jadi glowing. Lalu ada ascorbic acid yang merupakan vitamin C dalam bentuk yang potent namun terentang teroksidasi, berfungsi untuk mencerahkan serta memudarkan flek hitam. Lalu ada retinopalmitate yang merupakan jenis turunan vitamin A yang paling aman untuk kulit dibandingkan retinol, namun efeknya pada kulit juga yang paling lama dibandingkan varian turunan vitamin A yang lainnya. Selain itu, retinopalmitate memiliki manfaat untuk mengurangi garis halus dan berfungsi sebagai anti-aging. Lalu ada tocoferil acetate atau vitamin A yang berfungsi untuk menutrisi kulit. Kemudian ada melaloyuka alternifolia oil atau tea tree oil yang berfungsi sebagai anti-inflammasi dan juga anti-mikroba. Bahan ini biasa digunakan untuk perendakan cerawat. Berdasarkan urutannya, semua bahan aktifnya ini berada di atas preservatif atau pengawet, jadi harapannya bahan aktifnya ini berada di dosis yang cukup untuk memberikan manfaat ke kulit. V Natural Night Cream ini memiliki tekstur krim yang lumayan padat tapi masih enak untuk dibawarkan. Aku nggak mencium bau yang menyangat karena fragancenya ini mengandalkan dari licorice ekstrak dan juga tea tree oilnya. Warnanya agak kecoklatan tapi aku kurang paham ya apakah warna krimnya ini memang seperti itu atau ini merupakan tenda kalau vitamin C-nya teroksidasi. Karena vitamin C dalam bentuk ascorbic acid ini kalau teroksidasi akan berubah warna menjadi gelap. Apakah vitamin C yang teroksidasi aman dipakai? Sebenarnya masih aman karena vitamin C-nya ini teroksidasi menandakan performanya aja yang menurun. Tapi kalau kamu mengalami rasa cekit-cekit pas pakai produk yang ada kandungan vitamin C-nya, ada baiknya di stop pemakaiannya karena takutnya kalian mengalami ketidakcocokan terhadap vitamin C-nya tersebut. Hasil akhir dari pemakaian produk ini cenderung mat dan produknya ini gampang banget nyarepnya. Selama aku pakai produk ini, aku nggak ngalamin efek negatif apapun jadi sejauh ini masih aman. Sempat agak perih di bagian coping hidung tapi overall masih bisa aku atasi. Harganya kisaran 30 ribuan dan isinya sekitar 20 gram dan udah bepom ya. Tapi aku nggak ekspek sih awalnya kalau isinya itu bakal sedikit padahal kalau aku liat dari potnya, aku pikir ini tuh isinya banyak. But it's okay, aku nggak terlalu mikirin hal itu juga. Nah itu dia review aku hari ini. Buat kalian yang udah pernah nyoba, aku pengen tau dong pengalaman kalian selama pakai produk ini. Kasih tau aku di kolom komentar ya. Sekit aja dulu untuk review hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya dan jangan lupa juga buat subscribe channel aku biar aku jadi lebih smart lagi untuk bikin review berikutnya. Kita ketemu lagi di video berlanjutnya. Bye!